Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kamasayati sebagaimana akan datang nanti penjelasannya bahwasannya imah sebenarnya bukan huruf atof berarti kalau nanti imah gugur maka huruf atof ada berapa? sembilan dipahamikan? itu dia, nanti akan dijelaskan ketika datang pembahasannya imah insyaallah insyaallah faalahadah yatis'ah faalahadah maka di atas hal ini kalau dia sohinya bukan fahiyatis'atun la asyaratun maka dia sembilan bukan sepuluh maka dia sembilan bukan apa? sepuluh sekarang mulai masuk menjelaskannya dan yang paling panjang penjelasannya itu ini yang pertama, karena yang lain nanti dikiaskan dikiaskan iropnya maka yang pertama dari huruf-huruf ini al-waw yaitu waw wahiyah umul bab dan waw itu induk daripada bab ini karena pokok daripada atof adalah apa? waw walihada pada abihal mosornibu oleh karena itu penulis memulai dengannya waw waw itu maknanya mutlak jam mutlak jam 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 maksudnya jam secara bahasa apa makna jam secara bahasa? sesuatu yang berkumpul yang ada iya makna yang dilihat di kamus makna yang dilihat di kamus iya kalau kita melihat di kamus jamak maknanya adalah yang dikumpulkan atau yang mengumpulkan apa maksudnya? maksudnya kita bisa terapkan di contoh belum katakan bimakna dalam artian annahala tufidu tartiban wala ma'iyatan bahasanya dia itu tidak menunjukkan tartib berurut tidak pula menunjukkan bersamaan akan tetapi mutlak jam misalnya saya katakan contoh contoh misalnya dikatakan jahat 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 wa'amlu ini tidak memberikan bahasa takpi bahwa jahat dulu baru amat tidak pula memberikan pahaya dan mutlak langsung untuk beratakan oh datang bersamaan tidak tapi ini mutlak jamah mutlak dua ini intinya datang bisa jahat dulu baru amat bisa amat dulu baru jahat bisa juga amat dan jahat bersamaan datang yang penting sekarang disini anda bilang jahat jahat wa'amlu antar paham ya dua orang yang sudah itu namanya mutlak jam mutlak kadar dua dua semua yang diatakan kemana yang bisa anda mengatakan lagi disini wa'al tambah berarti disini anda bilang jahat 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 wa'amlu wa'al berarti apa tiga ini ada tidak memberikan paedah terkir maksudnya azay dulu baru amat baru balik tidak pula memberikan paedah bersamaan maksudnya datangnya berbarengan tiga orang tidak harus yang penting apa ada tiga orang itu datang bisa jam pertama zay jam kedua kolik jam ketiga amat amat tidak memberikan paedah berurut tidak pula bersama itu namanya mutlak jamat maknanya tidak tentu maknanya apa tidak tentu yang penting jamat ini semua ada yang diatakan dengannya ini lihat takul lihat contoh yang diberikan oleh penulis jahat zaydun wa amrun sawa un sama saja kana maji'u zaydin qobla maji'i amar au ba'dahu au ma'ahu sama saja apakah datangnya zayd sebelum datangnya amar atau setelah datangnya amar atau bersamaan dengan datangnya amar itu namanya mutlak jamat apakah dia datang sebelumnya atau setelahnya atau bersama bersamaan yang penting datang dua-duanya itu maknanya itu kalau pakai waw dipaham kan jadi dari sini nantikan kita bisa pahami ayat atau hadir misalnya innamastada qatulil menunjukkan makna bersama tidak jauh menunjukkan makna apa berur berur jelas ini kan ini semua begitu ini makna waw ini makna waw iya lihat sekarang sekarang sisa iropnya sementara sementara waw adalah huruf apa begitu semua nanti huruf dan yang diatapkan kepada marfu diropak semisal dengannya alamat rupa keduanya doma nampak pada akhir keduanya diatas irop ini sisa contoh-contoh yang akan datang jadi contoh yang akan datang itu tidak perlu tinggal itu ganti saja waw dengan huruf atau yang lain misalnya fa tinggal itu bilang dibaham kan sumah sumah hart 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 begitu kiaskan nanti irop setelanya kemudian kata Allah hasani al-fa sekarang yang kedua adalah apa apa itu apa sementara apa menunjukkan makna tartib berurut langsung berurut dan langsung sebentar akan dijelaskan secara istilah wa ma'na tartib arti tartib anna sani ba'dal awal arti tartib itu yang kedua itu setelah yang pertama misalnya ya itu dalam contoh ini anak ganti ini waw menjadi fa ya anak ganti ini waw menjadi fa nebilang jahat zaid fa amrun fa khalid berarti ini berurut datang zaid setelah itu amad kemudian khalid bang terus tahakib tahakib artinya tidak ada jaraknya tidak ada selang waktunya antara datang zaid amad dan khalid lihat maknanya dan intinya dulu tadi tartib itu yang kedua itu maksud setelah huruf atop itu itu setelah yang sebelum huruf atop itulah tartib iya kita bilang apa tartib tartib kita bilang kalau bahasa alamnya tartib paham kan jelasin sama berarti sama kan beda beda tertib dengan tartib oh beda kalau tertib apa coba kita lihat kamus basah apa dia bilang kamus besar kita tertib teratur menurut aturan menurut aturan rapi itu maknanya tertib teratur menurut aturan rapi jadi sama ya kan yang kedua setelah yang pertama berarti apa itu terurut teratur berarti sama tertib taktib taktib dibahami kan sama cuma dia ditambah lagi taktib taktib apa taktib belum bilang ayyako atani ba'dal awal bila muhlah bidomil mim di doma mimnya muhlah kata beliau ayyako utani terjadinya yang kedua ba'dal awal setelah yang pertama bila muhlah tanpa ada muhlah muhlah bidomil mim di doma huruf mimnya muhlah apa artinya muhlah beliau terangkan ayy yaitu muhlah artinya taruhin wata'akhurin tanpa diakhirkan paham kan atau kita bilang tanpa selang waktu paham kan jadi berurut tanpa selang waktu begitu jadinya berurut tanpa selang waktu itulah makna fa' jadi kalau antum dapat hurufa di quran atau hadith itu maknanya berarti yang baik-baik langsung itu fa'edahnya iya lihat kata berurut rahmatullah nah contoh ja'azaydun fa'amrun kapan antum bilang begitu idakana maji'u amrin jika datangnya amr akibat jika datangnya amr langsung ikut setelah datangnya zaid tanpa muhlah tanpa jedah paham ini tanpa selang waktu dipaham ini jadi kalau ada waktunya antara datang pertama dan kedua tidak pakai pak pakainya huruf lain lagi sebentar dipaham ini kan itu kalau maknanya berurut kalau tidak berurut tidak beraturan ya pakai mau tapi kalau beraturan tanpa selang waktu pakai fa' kalau ada selang waktunya tapi beraturan pakai yang setelannya sebentar dipaham ini tidak ada semua hurufnya yang dipakai asalit yang ketiga summa bidomisa bidomasa kan disana ada juga sama difatahasa cuma beda maknanya kalau sama ismi syaroh ini summa bangat ini summa didomasa wahyalitartib watarohi kalau summa dia maknanya tartib masih berurut teratur watarohi tapi lawan dari muhulah dia tarohi apa artinya tarohi ada selang waktu antara yang pertama sebelum dengan yang kedua kedua yang kedua jatuh setelah yang pertama tapi bimuhulah apa artinya tadi bimuhulah ada selang waktunya nah contoh datang zaid kemudian amr kalau pakai summa pasti ada jarak waktunya setelah datangnya zaid tapi ada jaraknya ada jedah waktunya selesai aerobik yang keempat aw wahiatus ta'amalu lima'anin ini aw memiliki banyak makna nanti antum hati-hati di dalam kelima aw ini digunakan dalam beberapa makna diantaranya ini yang belokasi ini baru satu dua sedikit min ha'asyad diantaranya bermakna ragu terjemahnya atau atau maknanya tapi dia ragu lihat nah jaa'zaidun aw amr datang zaid atau amr apa artinya ini idakun tasakan pilja'i min huma kalau antum ragu pada yang datang dari keduanya dipahami ini nanti ada lagi maknanya disini belokasi satu nanti di mutamima dikasih lagi makna yang lain paham kan jadi bisa bermakna ragu jaa'zaid am amr datang zaid atau amr paham kan antum ragu siapa yang datang dari keduanya yang jelas ada salah satu tapi saya ragu apakah zaid atau amr kalau antum ragu tau syakan apa makna syak apa itu ragu poinnya nilainya berapa 50-50 inilah pakai aw anda paham kan pakainya apa aw nanti maknanya bisa lil'ibaha bisa bermakna mubah bukan bermakna syak misalnya contoh dalam kalimat ini karena juga banyak penggunaannya walaupun tidak disebut oleh penulis saya sebutkan misalnya jalisil ulama awid zuhad duduklah bersama ulama atau orang-orang yang zuhur ini maknanya apa ini bukan bermakna ragu tapi maknanya apa mubah paham kan ini makna kedua mubah karena boleh entum duduk bersama ulama boleh entum duduk bersama siapa ahli zuhur paham makna ketiga bisa bermakna takhir memilih bukan bermakna ragu bukan bermakna mubah tapi maknanya memilih ini tiga makna ini satu disebut oleh penulis dua yang anda sebutkan ini selalu datang begitu antara itu dan itu nanti ada ciri-cirinya insyaallah di mutamimah baru kita jelaskan apa ciri-cirinya ini kalau bermakna syak apa ciri-cirinya kalau bermakna ibaha apa ciri-cirinya bermakna takhir kalau takhir misalnya gini iya tazawaj hindan auktah nikahilah hindun atau sedarinya apa maknanya ini bukan dia ragu mau pilih yang mana paham kan bukan juga iya bang akan gak boleh pilih dua-duanya ini bersaudari ini kan gak bisa dua-duanya langsung dinikahi dua bersaudari gak bisa iya kan maka ini untuk memilih nikahilah hindun kalau tidak maka saudarinya paham adik seru sekali dia dengar kalau itu dipahami ya ini tiga makna nanti ada ciri-cirinya yang belum sampaikan yang ini ini makna yang mudah bermakna asyad ragu ragu iya ini yang disebutkan yang jelas pembahasan kita ini di dasar bukan maknanya paling pokoknya tapi bacaan antara setelahnya dan sebelumnya bahwa setelah au itu bacaannya sama dengan sebelum au itu paling pokok al-komis yang kelima am 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 ini sama dengan au maknanya atau am ini maknanya sama dengan au atau tapi beda dari sisi ini wahya li tola bit ta'yin dia untuk meminta kejelasan fungsinya sama-sama atau maknanya sama-sama terjemahannya atau tapi kalau au-au tadi maknanya umum kan kalau ini untuk meminta kejelasan terus ciri-cirinya bahada hamzatili isifham pasti sebelumnya ada hamzat isifhamnya pasti sebelumnya ada apa hamzat isifham lihat aja'at zaid am amr apakah zaid yang datang atau amr terjemahnya atau juga atau tapi dia meminta kejelasan disini jawabannya apa tidak boleh pakai na'am atau la ini harus jawabannya jelas karena dia minta apa kejelasan apakah zaid yang datang atau amr belum bilang kalau antum tahu bahwa salah satu dari keduanya datang tapi walam ta'alam aynahu ayn pakai ayn pakai ayn tapi antum tidak tahu aynahu zatnya pastinya siapa sebenarnya antum tahu yang datang zaid atau amr kan tapi antum ragu siapa ya makanya antum meminta kejelasan sama orang lain wa tolaqta minhu ta'yinahu maka antum minta darinya yaitu dari orang yang antum ajak bicara ta'yinnya pemastiannya iya walihada yujabu anis su'alib al-madkur oleh karena itu dijawab dari pertanyaan yang disebutkan bita'yini ahadihima dengan menentukan salah satu dari keduanya fa'yukol mata dikatakan zaid ketika orang ditanya ajak az-zaid am-amad antum katakan zaid au yukol atau dikatakan amad pokoknya antum harus ta'yin pastikan siapa yang datang iya walayujabi na'am walabilah tidak dijawab dengan na'am atau tidak dijawab dengan apa la antum ketika didanya ajak az-zaid am-amad langsung antum bilang na'am apakah zaid datang atau am-amad bilang apa na'am iya maksudnya atau untuk bilang la tidak maksudnya tidak zaid tidak am-amad atau bagaimana paham ini tidak begitu jawabannya jawabannya harus dengan ta'yin itu kalau pakai am iya walatakul walabikul tidak boleh pulang untuk menjawab dengan ucapan jaa'aduhumah datang salah satu keduanya paham kan iya li'adamil fa'idati karena tidak ada fa'idahnya karena dia minta kejelasan iya as-hadita yang ke-6 imma ini ini yang diperselidikan tadi imma iya kan datang dia yang dikasro hamzahnya dia diawali oleh yang semisal dengannya ini imma tidak pernah datang sendiri selalu kalau dia datang pasti ada dulu imma sebelumnya paham kan diawali oleh yang semisal dengannya kata yang sama wahya metel terus kata belu wahya metel imma ini sama dengan aw dimana tadi bisa bermakna apa tadi syak bisa juga bermakna ibaha bisa juga bermakna takir persis tahu kalau dia jadi huruf atop iya nah ja'a imma zaydun wa imma amrun lihat ja'a imma zaydun wa imma amrun atopnya itu yang kedua itu imma imma yang kedua kan syaratnya dia harus diawali oleh kata yang semisal jadi itu yang pertama imma yang pertama itu kata yang semisal tamini wa imma amrun ini yang masalahnya dia diperselisihkan karena imma itu selalu lagi diawali oleh huruf atop waw wa imma selalu begitu sehingga atopnya siapa waw atau imma dipahamikan iya lihat kata Allah rahmat Allah idakun tashakan fija'i minhum kalau antum ragu pada yang datang dari keduanya kemudian belu tegaskan yang sohinya dia bukan huruf atop kenapa karena selalu masuk huruf atop juga padanya jadi imma ini selalu dimasuki lagi oleh huruf atop yaitu huruf atop yang selalu masuk padanya adalah apa dan huruf atop tidak masuk pada yang huruf atop semisanya masa dia huruf atop masuk pula dimana di huruf atop tidak cocok ya tidak ya syaril kenapa senyum-senyum itu dia pikir masa jeruk makan jeruk tidak cocok kalau syaril makan jeruk cocok paham kan antum apa maksudnya atop masuk ke huruf atop kan tidak bisa paham kan atop itu masuk pada huruf la pada kata yang lain sekarang wa imma maka antum harus memilih huruf atopnya imma atau waw karena tidak mungkin sama dengan huruf jer bisa tidak huruf jer masuk pada huruf jer tidak bisa kalau antum dapat pasti dia bukan huruf jer bisa antum dapat dalam kalimat fi fihi kemudian fihi hi-nya kan bisa domir kan begitu fi-nya apa itu maksudnya pastikan bukan huruf jer pastikan apa bukan huruf jer apa dia ya asma ulkomsa asma ulkomsa kan fa pu ka ya kan faka fi-ka kan begitu pasti kan itu asma ulkomsa pasti bukan huruf jer karena huruf jer tidak akan mungkin masuk pada huruf jer jelas kan sama juga dengan ini huruf atop tidak akan mungkin masuk pada huruf atop makanya yang benarnya bukan huruf atop ya sesungguhnya sesungguhnya dia adalah huruf untuk merinci seperti yang pertama yaitu seperti ima yang pertama kan ja'a ima zaidun wa ima amrun datang apakah zaid saja atau amr saja iya huruf yang berfungsi untuk merinci meminta rincian siapa yang datang dari keduanya karena yang pertama itu huruf tafsil berdasarkan kesepakatan berdasarkan apa kesepakatan itu dia jadi yang suhi ini gugur karena huruf atop tidak masuk pada huruf atop itu alasannya ashab yang ketujuh bal bal wahiyalil idrob dia bermakna al idrob akan dijelaskan apa itu al idrob dia jadikan apa yang sebelumnya dalam hukum didiami tentangnya didiami tentangnya dibahami ini dalam hukum misalnya kita kadangkan pakai bali ya jahat zaidul bal amrun datang zaid bahkan amr sekarang yang dimuncul kenapa paham di idrob dipukul idrob kan dibenamkan dengan beritanya amr datang zaid bahkan amr maksudnya bahkan amr datang kan begitu zaidnya bagaimana di idrob tenggelam beritanya anda paham ini belum bilang apa dia jadikan yang sebelumnya dalam hukum yang didiami kan antum bilang bal jak amr kan begitu sekarang jadinya bahkan amr datang zaidnya bagaimana didiami hukumnya tenggelam beritanya dengan adanya yang setelanya paham mana idrob jadi seakan-akan itu zaid itu yang sebelum bal di apakan didiami hukumnya maksudnya hukum datangnya datang itu tidak dia didiami bal amr dibahami ini jadi sebelum bal itu hilang beritanya dihilangkan oleh berita setelah apa bal jelas kan sebenarnya yang itu bilang akal itu akal itu samakah bal kubzan samakan ikan bahkan roti yang besar sekarang apa beritanya roti bukan ikan ikannya dimana dimakan atau tidak didiamkan hukumnya makan tapi didiamkan jadinya itu seperti perkara yang apa tidak dianggap begitu paham mana idrob itulah bal itulah bal iya lihat nah contoh bahkan datang amr maka lihat prakteknya bal suri fabal soropat al hukma bal memalinkan hukum dan dia jadikan dalam hukum yang didiami tentangnya seakan-akan tidak berlaku padanya hukum tidak datang tidak pula dikatakan tidak datang tidak dihukumi datang tidak pula dikatakan tidak datang tidak datang paham kan didiami hukumnya didiami hukumnya itu dia bal fungsinya astahami ini yang kedelapan la kalau la mudah kan ketika bilang itu bilang jad zaid la amr apa maksudnya datang zaid tidak amr berarti amr tidak zaid datang mudah sekali kalau la kan nafi wahiyyatamfi amma badaha nafsul hukmun ladhi sabat talima qoblaha dia menafikan hukum apa yang setelahnya menafikan amma badaha apa yang setelahnya nafsul hukum hukum itu yang tetap untuk sebelumnya jadi tetap untuk sebelumnya dia napikan untuk setelahnya itu intinya nah contoh datang zaid datang zaid tidak amr berarti siapa yang datang zaid fa hukum maji sabitun li zaid maka hukum datang tetap untuk zaid manfiunan amr dinafikan dari amr kata yang ke sembilan lakin bisukunin nun bisukun nunnya kan disana ada lakinna ditasrit nunnya kalau ini apa lakin disukun nunnya wahiyatu koriru hukum ma qoblaha watutbitu didduhu watutbitu diddahu lima ba'daha masyaallah dia adalah menetapkan hukum untuk apa yang sebelumnya dan menetapkan lawannya terhadap apa yang setelahnya mentakrir hukum sebelumnya dan menetapkan lawan setelahnya jadi yang dia tetapkan itu selalu lawan lihat nah contoh contoh dulu lihat latadrib zaidan ini kan mentakrir hukum ini jangan kamu pukul zaid paham takrirnya penetapannya jangan kamu pukul zaid lakin amron apa yang setelahnya itu lawan dari sebelumnya jangan kamu pukul zaid lakin amron akan ditapi amr apa maksudnya pukul amron pokoknya saya akan lawan saya bilang begini sekarang sekarang saya balik sekarang saya balik ya misalnya anda bilang idrib zaidan lakin amron apa maksudnya pukul zaid akan tetapi amr maksudnya apa itu itu maksudnya jadi dia selalu lawannya paham eh ini berarti mirip juga dengan makna lakinah lakinah kan tapi mainnya lakinah disangkaan kalau ini di gohir kalam kalau lakinah kan disangkaan apa lakinah menetapkan apa yang disangka nafi artinya kalau sebelumnya nafi berarti dia tetapkan ya kan dan menafi kan apa yang disangka tetap mirip dimakananya karena memang terjemahannya sama akan tetapi paham kan terjemahannya sama akan tetapi mirip tapi beda hukum beda hukum dan menetapkan dan menetapkan lawannya terhadap 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 apa yang setelahnya yaitu perintah untuk memukul Amr al-asyir yang ke-10 khatta ini yang terakhir khatta kalau kalau untuk baca itu dia karena nanti juga di baca dan buka yang begini ini untuk baca ikan sampai kepalanya ini mutlak jaman mutlak jaman tidak berurut tidak juga menunjukkan tidak berurut apa maknanya saya makan ikan sampai kepalanya artinya bisa saya makan dulu kepalanya baru badannya bisa juga badannya dulu baru kepalanya bisa juga langsung badan sampai kepalanya bisa kan ikan kecil ikan mayro kalau di makasan ikan mayro namanya kalau di tempat nyantum apa puri itu ikan yang kecil yang masih lembek tulang aduh kandung paham ya jelas ini gendak dia mutlak jaman tapi ingat ini kalau jadi huruf ato kalau huruf jari lagi kalau dibaca osih mananya goyang saya makan ikan sampai kepalanya artinya dari badan sampai kepala karena maknanya setelah huruf at jari itu dia puncak makan dari bawah kepalanya terakhir di isap otaknya paham kan saking enaknya alhamdulillah jelas ini jadi maknanya itu kalau dia jadi huruf atop perhatikan maknanya kalau dia jadi huruf atop mutlak jama mutlak jama paham kan tidak berurut tidak juga mengatakan tidak bersamaan itu wow contohnya ucapan orang Arab akad sama kata hatta roksaha bin nasbi perlu ingatkan dibaca nasa hatta roksaha fahatta atifah roksaha maktub ala sama kata maka hatta huruf atop roksaha diatopkan kepada sama kata wal maktub alal mansub bimansubun mitluhu yang diatopkan kepada mansub mansub semisal dengannya faham kan faham kan faedah setelah itu karena hatta ini penulis bilang maka ada faedah atifah 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 dengan hatta itu sedikit dalam kalamnya orang arab karena hatta ini huruf jen pada dasarnya makanya atifah dengan hatta itu apa sedikit dalam kalamnya orang arab dan perkataan penulis hatta pada sebagian tempat maknahu artinya bahwasannya hatta itu kadang menjadi huruf atop paham kan dan ini tentunya sedikit sebagaimana apa yang telah lewat ini sedikit sebagaimana yang telah lewat dan tarotan takunu jarotan dan kadang dia menjadi huruf apa jen nahu quli ta'ala contoh firman Allah ta'ala huruf jen hatta matla'il fajri matla'i dari situ huruf apa jen terus yang ketiga kadang dia menunjukkan ibtidaiyah jumlah baru berarti setelahnya apa diropa setelah hatta malah di eropa karena menunjukkan apa jumlah baru tahu ibtidaiyah mutada setelahnya mutada nah contoh jadi muhammadun mutada najihun apa khobar patah suluh maka tersimpulkan analihatta salatata aujuhin muhtalifatin bahasanya untuk hatta itu tiga sisi yang berbeda nah tiga tadi patop jen ibtidaiyah ibtidaiyah tiga sisi yang berbeda warubbama kana ba'dul kana ba'dul amfilati solihan lihadihil aujuhi asalatati kadang sebagian contoh cocok untuk tiga sisi tadi itu sebagai contoh boleh antum terapkan tiga itu artinya bacaannya terserah karena boleh dibaca berapa sisi tiga tadi sebagai contoh begitu pas bisa kalmitallim matakodim seperti contoh tadi atas antum bisa katakan akal tusama kata hatta ro'osaha atau boleh juga dari huruf jer akal tusama kata hatta ro'osihah boleh juga antum ibtidaiyah akal tusama kata hatta ro'osuhah dipahami jelas kan boleh sebagai contoh boleh untuk tiga sisi itu sesungguhnya kata ro'os kalau antum nasop maka dia huruf apa atau kalau antum nasop maka dia huruf atau maka dia maka dia adalah huruf apa jer maka dia adalah apa ibtidaiyah ibtidaiyah wahu muhtada maka setelahnya adalah sebab muhtada wakobaruh mahduh dan khobarnya ya tentunya dikata ro'osuhah ini kan tidak ada khobarnya kan berarti mahduh takdirnya lewat takdir dalam contoh tadi hatta ro'osuhah ma'akul sampai kepalanya juga dimakan sampai kepalanya juga apa dimakan karena khobar itu boleh hilang khobar itu boleh hilang sebagaimana muhtada boleh juga apa hilang dibaham ini kan jelas ini inilah penggunaannya apa hatta itu kan masuk pada fi'il iya ini kan isim kan itu kan yang menasop kan anin disembunyi kan menasop fi'il mudari kalau disuruh pukul berarti lawannya jangan pukul idrib zaidan lakin amrun pukul zaid lakin amrun musuhin lakin amrun latadrib alhamdulillah masih ada ini hukum atop insyaallah kita barengkan nanti besok pembahasannya dengan tauqid alhamdulillah nanti besok yang berita yang dan mula dan